Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kembali lagi di channel kita Denval Pandi Dengan teman-teman kita Pemain bonsai bangka Di bonsai waru Indonesia Kita menemukan suatu bonggol waru yang Wow, keren Mari kita lihat popen yang akan kita dongkan Ini dia Nah ini Mantul Ya ini udah bandirnya udah luar biasa Ini termasuk Waru lokal Kelasnya impor Bagus Nah itu Karakternya luar biasa Ini bonggolannya bagus Udah berbandir Ini di batangnya luar biasa Ini bandirnya luar biasa Ini akarnya Percabangannya bagus nih Udah dapet semua ini Jadi ini Buntunya ini Termasuk sedang Di ukuran waru Karena waru ini Percabangannya mudah sekali besar Dua tahunan bisa seperti lengan ini Kalau medianya pas Oke bonsai Kita langsung eksekusi barang ini Jadi sebuah bonsai tahu Karakternya gimana udah kita potong Jadi sebuah bonsai Tonton terus di channel kita Dua 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 Pandi Sampai selesai Di bonsainya waru Indonesia Sip Too late Haru selamat menikmati 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 si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati like subscribe subscribe ha selamat menikmati selamat menikmati subscribe subscribe selamat menikmati 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 Paggurang part Besok-besok kita membersihkan tanah Jadi akarnya ini kita potong pendek lagi agar mudah kita untuk membawanya dipakai motor Baiklah sahabat bonsai, akhirnya selesai juga kita mendongkel bahan waru ini Nanti tahap perapian akar, memotongan akar dan penyetingan penanaman nanti di rumah Tentu-tentu ya, di sini kita nampak tadi sampai selesai di bonsai waru Bangka Bitung, bonsai Indonesia Sip, dadah Baiklah sahabat bonsai, ini kemarin kita sudah berburu batang waru yang kemarin sudah kita dongkel Saya akan tunjukkan kepada sahabat bonsai bahwa ini hasil pemotongan akar yang kemarin sudah kita review Ini akarnya ini seperti ini potongannya, sependek-pendek mungkin Nah ini, ini contohnya ini Potong pendek semua ini ya? Potong pendek semua Nah ini pun kita pakai tempat yang press Tempat yang press Ini Disini Paling kita Disini Ini bonsai Kita pakai kawat Ini groundnya ini kita pakai telang air ini Ini juga bisa Ini 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 Oke, ini sudah kita pakai tolang air Nanti ini kita akan press ini Press sama kawat Kawat nomor 3 nanti Nah ini saya bonsai Untuk puncaknya sudah kita pilih Leher yang paling besar Nah ini untuk puncaknya Percabangannya ini memang sengaja kita potong pendek Jadi kita Nanti ngambil percabangannya itu Sesuai dengan Liukan nanti Sesuai dengan yang kita perlukan Percabangannya itu seperti apa Sesuai dengan gerak batangnya Itu saja bonsai Sekarang ini Kita langsung saja Untuk penanaman Kita pakai media tanam Yang sudah dipermentasi Nah itu bonsai Ikut saya di channel Gitaranapandi Di bonsainya warung Indonesia See Oke Ini harus padat Sebabun saya di tengahnya ini Kita pakai Kita pakai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap nanaman jadi inilah hasilnya jadi kita tunggu sekitar 6 bulan lagi untuk pengawatan perjabang itu perjabangnya juga kita lihat kesuburannya kebanyakan kalau sudah pakai media tegambing ini media pekandang ini 3 bulan atau 4 bulan dia sudah sangat subur sekali itu sahaja inilah hasil berburu kita dari tab kita review kemarin sampai tab motongan dan penanaman semoga jadi inspirasi sahabat bonsai dan yang menonton channel Donal Afandi dan itu sahabat bonsai jangan lupa sahabat bonsai like, share, komen, serta share dan jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar sahabat bonsai dapat menonton video-video kita yang terbaru di channel kita Donal Afandi di bonsai-nya waru Indonesia warunya waru bangka sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati